Dalam kuliah ini, kita akan tinjau fungsi ideologi. Dalam bahagian fungsi ideologi, kita akan lihat tujuh fungsi yang dimainkan oleh ideologi. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi mempertahankan legitimasi, fungsi memupuk perpaduan, fungsi identiti keanggotaan, fungsi menyokong perubahan, fungsi pengkerahan sokongan, fungsi penghubung simbol, dan fungsi persoalan legitimasi. Kita akan tinjau fungsi-fungsi seterusnya. Pertama adalah fungsi mempertahankan legitimasi. Kebanyakan ideologi digunakan untuk menghalalkan satu-satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Terutamanya dari segi mendapat sokongan kepada pemerintahan ataupun dasar yang diamalkan. Misalnya, katakan ada seorang pemerintahan yang nak lancarkan satu-satu wawasan. Dia kata wawasan 70-70 lah ataupun wawasan putih-putih lah. Wawasan-wawasan dasar-dasar yang dimajukan ini perlu mendapat sokongan daripada rakyat. Kalau saya seorang biasa mengatakan saya nak majukan negara, kita nak dasar-dasar ini memang tidak akan diterima. Tapi kalau orang yang sah, orang yang telah dapat sokongan rakyat dari segi pilihan rakyat dan sebagainya, menerajui seorang pemerintahan dan mengatakan dia nak, inilah dia punya dasar, inilah dia punya rancangan untuk lima tahun seberikutnya, Maka, kerana dia duduk jawatan itu, dia akan mendapat kesahan. Dan dia akan katakan ini disarankan oleh liberal demokrasi. Saya menjaminkan liberal demokrasi misalnya. Itu adalah satu pernyataan yang memberi sokongan kepada ideologi liberal demokrasi. Di samping itu, dia juga mempertahankan dirinya sebagai satu pemerintah yang memajukan demokrasi liberal. Kebanyakan negara-negara yang amalkan liberal demokrasi, sosialism, kerap menggunakan cara yang saya kata tadi, iaitu pemimpin itu mengatakan dasar ini seiring dengan amalan demokrasi, seiring dengan amalan sosialism dan sebagainya. Kedua, dia juga memupuk semangat perpaduan. Kebanyakan ideologi sosialis komunis, mereka adalah berpandukan kepada idea bahawa rakyat perlu bekerjasama. Rakyat perlu mengembling tenaga untuk mencapai satu-satu wawasan, dictatorship of the proletariat, kepentingan gulungan proletariat dan sebagainya. Dia merupakan cogan kata-coggan kata yang mewujudkan satu idea semangat perpaduan. Kemudian, ideologi juga digunakan untuk memupuk identiti keanggotaan. Saya pengamal liberal demokrasi, itu satu identiti. Saya adalah orang komunis, saya percaya, saya yakin kepada ideologi komunis. Itu adalah satu identiti keanggotaan. Jadi, kalau saya komunis, kawan saya komunis, saya punya jiran komunis, saya punya keluarga komunis, saya punya kampung komunis, itu menunjukkan satu identiti keanggotaan. Ideologi juga digunakan untuk mempersoalkan legitimasi. Misalnya, kita telah lihat Lenin dan penjuang-penjuang Maksis. Mereka selalu kata, tengok, negara diperalatkan oleh gulungan kapitalis. Dasar-dasar yang dibuat semuanya menyokong kepentingan kapitalis. Dia tidak ambil kira kepentingan kaum buruk. Mari kita revolusi, mari kita tukar corak pemerintahan yang sedia ada. Itu mempersoalkan, tindakan macam itu mempersoalkan kesalahan pemerintah. Menyualkan kenapa dasar-dasar yang perlu diamalkan untuk kepentingan rakyat biasa tidak diamalkan. Kerap kali, pemimpin-pemimpin juga memajukan dasar-dasar pembangunan. Misalnya, dasar-dasar pertanian, dasar-dasar nak samaratakan masyarakat dan sebagainya. Jadi, pemimpin akan menggunakan istilah menyamaratakan masyarakat. Mengadakan pembangunan di kawasan desa supaya seiring dengan, setanding dengan kawasan bandar dan sebagainya. Dasar-dasar ini adalah dasar-dasar yang ingin datangkan perubahan. Dan kerap kali mereka akan kata, ini dasar sosialis atau dasar liberal demokrasi dan sebagainya. Dan ini digunakan untuk menyokong perubahan-perubahan yang nak dimajuk. Misalnya, satu pemimpin yang baru, yang telah ambil oleh pemerintahan, dia kata, rejim dulu banyak menyekat hak asasi. Saya ini tak percaya kepada sekatan-sekatan hak asasi. Jadi, saya lebih liberal demokrasi. Saya lebih yakin kepada liberal demokrasi. Jadi, pemimpin itu menggunakan ideologi untuk menyokong perubahan. Ideologi, lagi. Ideologi juga merupakan satu penghubung simbolik. Macam saya kata tadi. Kalau saya menyertai satu perubahan, satu pertubuhan yang memperjuangkan sosialis. Saya rasa saya ini anggota satu pertubuhan sosialis. Kawan saya yang juga bersosialis. Kawan jiran saya bersosialis. Jadi, kita rasa kita semua ini mempunyai unsur kesamaan. Unsur memperjuangkan satu-satu masyarakat yang akan datang perubahan dan sebagainya. Kebanyakan negara juga menggunakan ideologi untuk mengerah sokongan. Terutamanya ideologi sosialis. Jadi, kalau pemimpin nak sokongan, dia kata mari kita memperjuangkan pembangunan negara. Mari kita perjuangkan kebangkitan bangsa kita. Jadi, bila dia kata perkataan-perkataan macam itu, itu menunjukkan dia menggunakan satu-satu ideologi tertentu untuk mengerahkan sokongan. Sekarang kita akan lihat, dari segi rumusan dan kesimpulan, apa jadi kalau ada keterlaluan ideologi. Nyata sekali, ideologi politik, sama ada demokrasi, liberal, sama ada liberalism, sama ada konservatism, sama ada radikalism, sama ada anarkism, sama ada komunism, semuanya mempunyai ketegalan. Mereka memupuk sifat logik kepada tindakan individu. Dia yang memberi satu, macam wawasan lah. Di samping itu, ideologi-ideologi ini juga memupuk atau mempromosikan penyertaan politik. Sama ada kita didorong untuk menyertai satu-satu pertubuhan atau memperjuangkan satu-satu isu, secara kita tidak sedar, kita didorong oleh ideologi-ideologi tertentu. Jadi kita boleh, kita rasa, kita yakin diri kita sebagai orang yang berpegangan satu-satu pendirian, ideologi di sini, untuk mengatasi sebarang krisis yang wujud, sebarang masalah politik yang wujud. Dan kebanyakan ideologi juga mempunyai unsur kontradiksi. Dan kontradiksi-kontradiksi ini memang wujud. Kadang-kadang kita kata, ini wawasan saya, tapi kita tahu itu ideal tak boleh disampai. Ini adalah kerana realitinya lain. Orang perseorangan yang pegang tegur kepada ideologi, kerap kali menghadapi kontradiksi. Sebab masyarakat belum siap. Belum siap-sedia. Ataupun perubahan di sekitar, memaksa kita menarik diri daripada pendirian tadi. Ini satu-satu yang tidak boleh dielakkan. Semua ideologi memang mengalami masalah yang sama. Bagaimanapun kita dapati di dalam perjuangan politik, penyertaan politik, memang menjadi kebiasaan untuk parti politik, untuk pemimpin politik, menyatakan secara terus terang, mereka berpercaya kepada satu-satu pendirian. Mereka sedar, mereka tidak boleh keterlaluan. Mereka juga perlu atur, kerap kali mengatur, hujah-hujah mereka, supaya sebaik mungkin mereka dapat menawan, ataupun dapat memikat gulungan majoriti, gulungan besar yang bakal akan memberi sokongan kepada dia masa pilihan raya. Kebanyakan pemimpin, kebanyakan ahli politik sedar bahawa mereka tidak boleh berpendirian keterlaluan. Mereka sedar bahawa mereka perlulah sederhana dalam mana-mana ideologi yang pegang, yang mereka pegang itu, dan mereka jelas sekali tidak mahu majukan satu-satu yang bertentangan dengan kepercayaan atau budaya tempatan. Ideologi yang terlalu tegas, yang tidak bertoleransi, atau terlalu rigid, akan mengakibatkan konflik. Malah kita boleh lihat di merata tempat di dunia, persaingan dan kekerasan dan tindakan pengganas, tindakan yang ganas, semuanya berpunca daripada ideologi yang terlalu rigid, yang tidak bertoleransi. Kita juga telah lihat bagaimana ideologi dimanipulasikan oleh jentera-jentera propaganda di negeri Jerman dan di negeri Itali hingga mengakibatkan Perang Dunia II dan seterusnya hampir 15 juta manusia hilang nyawa dia. Kita juga nampak ideologi yang sederhana lebih percaya daripada ideologi yang rigid, yang keras, yang tidak mahu kompromi. kita dapati legitimasi sesuatu pemerintah itu banyak terdatang, banyak datang daripada kesahan yang diberi kerana amalan-amalan ideologi yang boleh diterima, yang boleh, yang teratur, yang boleh difaham, yang boleh diamalkan daripada ideologi-ideologi yang keras, yang rigid, yang tidak mahu berkompromi dari segi fahaman-fahaman ataupun dari segi amalan-amalan pemerintahan dan sebagainya. Jika sesuatu ideologi ad hoc ataupun ideologi secara spontan diperkenalkan, dia susah nak dipertahankan. Dan dia mesti tidak mudah diterima. Dan kita dapati dalam beberapa tinjauan bahawa ideologi itu mestilah mudah diperkenalkan, mudah diterima, mudah difahami, dan juga mempunyai unsur fleksibel. Ideologi yang mempunyai unsur fleksibel lebih mudah diterima. Ideologi yang keras, yang tidak fleksibel, tidak mudah diterima. Ataupun akan mati begitu sahaja. Misalnya, kita lihat ideologi fasis, hanya tahan seumur hidup Mussolini sahaja. Dia mencorakkan segala proses politik, ekonomi dan sosial, tapi dia juga rigid. Dia juga tidak mudah diubahkan mengikut keperluan masa. Jadi, bila Mussolini hilang kuasa dia, turut hilang pengaruh fasism di negeri Itali. Begitu juga di negeri Jerman. Bila Errol Fidler tamat, dia ingin pemerintahan, ataupun bila Errol Fidler mati, juga turut hilang pengaruh Nazi sosialism. Di negeri komunis juga, kita lihat ideologi itu terlalu rigid, terlalu keras dan dia tidak tahan. Tidak sesuai untuk mengalami, tidak sesuai untuk menangani perubahan-perubahan sosial yang berlaku dalam tahun 90-an dan seterusnya. Di negeri Cina sendiri, pemimpin sedikit pintar sebab dia telah atur pembangunan-pembangunan dan juga melongkarkan corak pemerintahan tapi dari segi ekonomi saja, dari segi hak asasi awam, ini masih tersekat di negeri Cina. Kita juga lihat di kebanyakan negara ideologi memainkan peranan yang penting dalam beberapa revolusi yang telah kita saksikan pada abad ke-20, 19 dan 20. Misalnya, di Perancis, liberalism telah menjadi unsur ataupun penggerak revolusi. Di negeri Cina dan negeri Rusia, kita lihat ideologi komunis yang menjadi penggerak perubahan ataupun gerak revolusi di sana. Kita jelas lihat Marxism begitu berpengaruh sekali dari segi mendatangkan perubahan besar misalnya di Republik Rakyat Cina, di Soviet Union, USSR, di negara Eropa Timur, Vietnam, dan sebagainya. Apa yang jelas kita nampak, kebanyakan negara pada hari ini dia amalkan ideologi yang hybrid ataupun kacaukan. Pada masa ini boleh dikatakan tak ada satu ideologi yang jelas yang rigid. Tapi apa yang kita lihat adalah dia memajukan beberapa corak ataupun beberapa ideologi yang bercorak hybrid. Dia bukan ideologi demokrasi tulin tapi ideologi demokrasi mengikut keperluan mengikut cita rasa tempatan. Pada masa ini juga kita dapati satu ideologi yang bercorak fundamentalism. Fundamentalism Islam juga mencorakkan perubahan politik di berapa tempat di Timur Tengah seperti revolusi di Iran pergerakan Taliban di Afrikanistan pergerakan Arab Spring di Misir di Libya Tunis Bahrain Syria dan sebagainya. Semua ini adalah akibat daripada perubahan politik dan juga penerimaan bahawa Islam juga mempunyai unsur-unsur yang mempertanggungjawabkan pemerintahan yang menentang kuasa mutlak pemerintahan. dan sebagainya. Memang mana-mana ideologi pun mengesorkan satu-satu yang sempurna kehidupan yang sempurna kehidupan Utopia tapi ini memang tak mudah dicapai oleh mana-mana amalan mana-mana ideologi. Tiada mana-mana parti politik tiada mana-mana ideologi tiada mana-mana rejim yang boleh amalkan menjaminkan masyarakat yang sempurna ataupun mencapai apa yang dianggap sebagai masyarakat sempurna. Bagaimanapun ideologi merupakan unsur kebudayaan politik kalau kita tak yakin kepada demokrasi liberal dan tidak amalkan dasar-dasar demokrasi liberal ini akan memberi kuasa kepada pemerintah untuk berkuasa mutlak dan menyekat hak asasi awam dan sebagainya. Jadi itulah sebab kita lihat kita punya proses politik dicorakkan oleh ideologi-ideologi tertentu dan ia mencorakkan apakah halatuju satu-satu negara sama ada halatuju itu boleh dicapai atau tidak ini semua adalah berdasarkan ideologi yang kita pegang itu. sama ada ideologi itu boleh diamalkan atau tidak itu terpulang kepada kebudayaan tempatan keyakinan rakyat bahawa ideologi tertentu ada jawapan yang boleh dicapai satu-satu matlamat yang boleh dicapai dan sebagainya. Kita telah tinjam beberapa banyak ideologi dan kita telah lihat ideologi-ideologi tertentu berkait rapat dengan soal mendatangkan kesejahteraan soal menguasakan rakyat soal menjaga hak milik kita secara pribadi dan menjaminkan hak asasi dan sebagainya ideologi mencorak proses ekonomi proses politik dan juga cara kita hidup sebagai satu masyarakat dan memang tidak boleh dipisahkan ideologi dari segi amalan proses politik mana-mana negara pun pada amnya ideologi seperti liberalism seperti konservatism dan juga liberal demokrasi merupakan sistem yang lebih liberal lebih meyakinkan rakyat dan dia juga banyak mempunyai bersamaan dengan sistem kapitalism ideologi liberalism konservatism dan juga ideologi liberal demokrasi harap mengharapkan apa yang dianggap sebagai apa yang dianggap sebagai pengaliran secara perlahan iaitu kesan pembangunan kemewahan dan sebagainya akan mengalir sampai ke rakyat yang tidak ada kekayaan dan sebagainya memang ini merupakan satu-satu kebaikan dan juga satu kelemahan sistem amalan ideologi liberalism dan konservatism sebab dia tak sampai ke kumpulan yang paling hendakkan pembangunan secara secara terbaliknya ideologi sosialis dia lebih proaktif dia lebih rasa tindakan-tindakan perubahan sosial ekonomi dan politik dapat dilakukan dan dengan itu pembangunan dapat dirasa dan sampai ke kulungan yang miskin sistem sosialis ini ideologi sosialis ini ideologi sosialis lebih prihatin boleh dikatakan lebih prihatin kepada gulungan bawahan manakala ideologi liberal demokrasi dan juga ideologi kapitalism ini dia lebih menyokong gulungan kaya dan memang kelemahan sistem liberal demokrasi ini gulungan kaya akan jadi lebih kaya gulungan miskin akan jadi lebih miskin ini telah disaksikan di kebanyakan negara-negara yang telah kuat pegang kepada ideologi liberal demokrasi jadi satu ekstrim adalah sosialisem satu ekstrim yang lain adalah liberal demokrasi dan jalan pertengahan adalah jalan yang meyakini proses politik di mana parti politik pelbagai parti politik pelbagai ideologi dapat memikat rasa pengundi tidak kira sesiapa yang menang dia mesti aturkan satu strategi berdasarkan beberapa ideologi beberapa keperluan tempatan dan juga cita rasa rakyat dan juga kebudayaan tempatan jadi apa juga ideologi dia mesti diambil dan disesuaikan dengan keperluan pengundi keperluan rakyat pada masa tertentu jadi kita lihat di negara barat sama ada Amerika Syarikat dan sebagainya walaupun mereka sangat yakin kepada demokrasi liberal tapi mereka juga terpaksa amalkan dasar-dasar yang bercorak sosialis seperti ambil kira kesihatan gulungan yang berpendapatan rendah memberi jaminan kepada gulungan pendapatan rendah supaya dapat memiliki rumah kemudahan pekerjaan dan sebagainya jadi liberal demokrasi pun terpaksa ubah dasar-dasarnya supaya lebih bercorak sosialis negara yang amalkan dasar-dasar komunis pun terpaksa ubah dia punya dasar supaya dia lebih memberi hak asasi kepada rakyat dan sebagainya apa juga ideologi dia akan memberi kuasa kepada rakyat dia tujuannya dia menguasakan rakyat dan lambat laun rakyatlah yang membuat ketetapan tentang apa wawasan dia nak ikuti dia nak mencapai sekian terima kasih saya harap penjelasan saya tentang fungsi ideologi memadai dan saya harap anda semua akan terus membuat rujukan sendiri untuk lebih mengenali kumpulan syarahan tentang ideologi sekian terima kasih jumpa lagi dalam kuliah yang lain selamat menikmati